Intro Pengasuhan anak untuk SDM berkualitas Pengasuhan anak Pengasuhan berarti mendidik dan memelihara anak dengan memenuhi kebutuhan hidup anak sejak dilahirkan sampai dewasa agar anak tumbuh dan berkembang sesuai harapan orang tua Tujuan Pengasuhan Pengertian pengasuhan mencakup 7 dimensi yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pengasuhan optimal bagi anak yaitu Memberikan kasih sayang Memberikan sentuhan lembut, tatapan mata teduh, pelukan, kejepan yang menimbulkan kehangatan dan rasa aman pada anak Memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang Melatih anak untuk mematuhi instruksi, arahan, dan perintah orang tua Melatih disiplin anak Mendorong pencapaian kompetensi pada anak Menyiapkan anak pada keterampilan untuk hidup berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya Tiga aspek pengasuhan Asah Mendorong pencapaian kompetensi pada anak yang bersifat holistik Asih Memberikan kasih sayang Asuh Memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang Sumber daya manusia atau SDM berkualitas SDM berkualitas yaitu manusia yang memiliki IQ atau kecerdasan EQ Emosi positif berahlak mulia SQ atau kecerdasan spiritual Maka dari itu Manusia berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Memiliki iman taqwa Memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan IPTEC serta mandiri Memiliki ahlak mulia, etos kerja tinggi, kesadaran hukum dan lingkungan, disiplin Hubungan pengasuhan dengan sumber daya manusia berkualitas Mengapa perlu membakali orang tua dan calon orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan? Karena orang tua dan calon orang tua harus percaya dan yakin bahwa pengasuhan yang tepat dapat menumbuh kembangkan anak secara optimal Pengasuhan yang baik Artinya, orang tua berperan memberikan kebutuhan anak untuk tumbuh kembang dengan mencintai dan menerima kehadiran anak sepenuh hati Mengapa pengasuhan penting dalam pembentukan SDM berkualitas? Kesalahan dalam pengasuhan anak akan menghambat kepercayaan diri, kecenderungan perilaku negatif di saat remaja, menghambat perkembangan otaknya, sehingga mendorong perilaku menyerang dan agresif Pengasuhan dengan emosi positif Pengasuhan positif adalah pola asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan Suportif artinya memberi perlakuan yang mendukung perkembangan anak Konstruktif artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman, serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan Manfaat dari pengasuhan positif adalah anak dapat mengendalikan emosi, bersikap terbuka, dan meningkatkan rasa percaya diri anak 7 dimensi dalam pengasuhan anak untuk terbentuknya manusia holistik Pengasuhan didasarkan pada kasih sayang Pengasuhan membangun ingkatan emosional orang tua dan anak Pengasuhan hendaknya memenuhi kebutuhan hidup anak Pengasuhan hendaknya melatih anak untuk mematuhi instruksi Pengasuhan hendaknya melatih disiplin anak Pengasuhan hendaknya mendorong anak mencapai kompetensi untuk tumbuh dan kembang optimal Pengasuhan hendaknya mampu membentuk keterampilan hidup anak Gaya pengasuhan dan dampaknya terhadap kualitas anak yang diasuh Gaya asuh didefinisikan sebagai praktek orang tua dalam menggabungkan dan menyeimbangkan ekspresi kasih sayangnya dan penggunaan aturan Definisi gaya pengasuhan Pengasuhan demokratis Pengasuhan otoriter Pengasuhan permisif Pengasuhan pengabayan Pengasuhan pengabayan Pengasuhan otoriter Pengasuhan pengabayan Pengasuhan pengabayan Pengasuhan pengabayan Pengasuhan pengabayan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton